Intro Pemirsa kalau kita ya mendengar kalimat gitu ya rumah tangga selebriti atau rumah tangga artis Pasti identik dengan ya kan prahara dan kawin cerai betul gak sih pemirsa Tapi gak sedikit juga yang ternyata mereka ini harmonis sekali Salah duanya nih ya adalah pasangan yang pertama Iko Wais dengan Audi Kemudian Delon dan Aida Kira-kira resep keharmonisan mereka apa sih kali aja bisa kita tiru ya Yuk kita lihat aja Intro Halo keluarga kalian Komunikasi 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 Apalagi kan aku sering jauh-jauhan ya LDR-an ya Jadi komunikasi Alhamdulillah sekarang udah canggih banget ya Mau telfon, mau video call, mau segala macem udah gini lah udah bisa Jadi itu yang terpenting dan kita saling percaya aja Percaya musiknya dulu Percaya sih Allah Jadi memang apa ya komunikasi nomor satu Jadi kalau ada apa-apa kita selalu apa-apa tuh selalu gitu Setiap jam itu video callan Video callan jadi Kalau kan anak-anak pasti papa lagi apa mah telfon dong gitu Tapi aku juga harus tau Sa waktu dia lagi saat dia lagi Pas lainnya kerja kita video callan Nah gak kerja lagi free time baru aku kasih telfon dia Kalau lagi kerja gak mencegah-mencegah Lari Dia kan pacar nih gak pacar nih temennya pas terkawit Pacaran pacaran pacaranku Bucin dong nanti Bucin gak sih kak Tiba-tiba yang bucin gitu Aduh bucin Aduh bucin Kalau punya pasangan harus bucin Iya dong Sesuai apa sesuai Aku lebih kewaswas sih daripada cemburu Soalnya ya kerjaannya kan nantang mau terus Iya sih bener Iya kan aku lebih Iya kan Kalau mereka sendiri jarang pakai stunmen Jadi kalau misalkan ada adegan-adegan bangal Itu kan kepuasan Kalau misalkan ada Kalau kita nonton ada salah satu adegan yang kita lakuin Wah berhasil itu kan jadi kebanggaan sendiri Apa lagi dengan pencapaian yang mungkin sesuatu tantangan pas setiap adegannya Orang yang mungkin benar-benar bisa Nah coba nih coba dulu Kalau coba temetin bisa Lanjut Poses gimana mungkin? Yang bawah gak sih Ada sampai taruh Gimana nih? Karena aku selalu ngetin dia Pokoknya lakuin apa yang aku mampu dan memang ngerasa mantu aku Kalau di luar kemampuannya Kalau di luar kemampuannya Enggak punya anak punya istri di rumah Tinggal jauh Jadi harus tahu posisinya dia di sana bagaimana Selalu Nah rejeki yang saya dapatkan Ya mungkin kehidupan ya Ya Alhamdulillah dapat rejeki dari Mulu Allah Ya rejeki aja kan Buat misalkan materi aja Ya tapi kan Kalau saya sendiri mungkin belum tentu saya bisa kayak sekarang Kan itu perbandingannya Jadi Alhamdulillah mungkin salah satu rejeki saya Oh Jadi bisa disebutkan rejeki sekarang bisa sukses itu karena istri Oh Jimat Jimat Ape aja dah Terima kasih 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 Apalagi sih Apalagi sih Pokoklah harmonis deh Kita mesti komunikasi terus pokoknya Cemburu banget gak? Siapa yang paling cemburu? Nggak ada Ya Ya paling biasa sih Gimana tuh Mungkin cemburu Enggak 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 Cemburu Koleh Jadi Justru kalo misalkan gak dicemburuin Dia Apa Om Gue pergi-pergi gak ditanyain sih Gitu Malah nyariin gitu ya Sabar Harus sabar Kalo gak sabar Udah Sabarin Sabarin Wah luar biasa Bisa ditiru ibu-ibu? Bisa dong Nah ini dia Yang menjelang kepernikahan juga Harus sudah mulai berpikir seperti itu ya Artinya apa? Bucin ini tidak mengenal usia pernikahan Atau usia hubungan Kalo bucinnya ilang Bumbunya ilang Oh jadi hambar Jadi bucin harus selalu ada Ya kan Itu yang pertama Dan tentunya ya Dasar-dasar hubungan memang harus selalu ada Tapi ada satu yang mutlak harus Apa tuh Lakukan yang terbaik Sisanya Pasrahkan sama yang di atas Karena ya Hati manusia Hak membelak-balikannya Adanya di atas Oke Jangan terlalu banyak curigaan Ah hidup yang nikmat aja Masih banyak lagi Cerita dari selebriti Indonesia lainnya Jadi jangan kemana-mana Bye Bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa